Intro Halo, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kita membagi kaum PKLU Pada hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan juga lenungan dari SBU Kiranya semua program yang PKLU berikan kita bisa laksanakan dengan baik Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Titin Suhartini Karambut Jemaat PKLU GPIB Sebat Bogor Yesus menginginkan daku bersinar baginya Dimana kumpul berada, ku mengenangkannya Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus Bersinar, bersinar, aku bersinar terus Opa, Oma yang kami kasihi dalam Yesus Kristus Kita akan membaca Alkitab pada pagi ini Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa Mohon bimbingannya Bapak kami yang di surga Yang kami muliakan Hanya melalui anakmu Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena pada pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat Karena kami dapat tidur malam dengan nyenyak berkat pelindungan Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah sebentar kami membaca firman Tuhan Tuhan urapi kuduskan kami Agar kami dapat memahami Dan dapat melakukan sesuai kehendak Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Opa, Oma yang kami kasihi Sekarang kita tiba untuk membaca Alkitab Yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 14 Dengan judul 10 Penderitaan Penyakit Pulit Ayat 11 Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galelia Ketika ia memasuki suatu desa Datanglah 10 orang berpenyakit kulit Yang menanjiskan menemuinya Mereka berdiri agak jauh Dan berteriak Yesus, Guru, kasihanilah kami Ia memandang mereka Dan berkata Pergilah, perlihatkanlah Dirim kepada imam Sementara Mereka di tengah jalan Mereka menjadi tahir Demikianlah Pembacaan yang Bapak Ibu yang kekasih Tadi kita selesai membaca Alkitab Yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 Dan sampai 14 Kini kita akan merenungkannya Yang kita ambil pula dari SBU Pagi pada hari ini Tanggal 17 Bulan 3 tahun 2024 SBU yang kita baca Berjudul Perduli terhadap yang tersisi Dan ayat emasnya Kita ambil dari Ayat yang ke-13 Yang berbunyi Yesus, Guru, kasihanilah kami Bapak Ibu yang kekasih Kemajuan teknologi Di era digital Berkembang dengan sangat pesat Dan tak terbendung lagi Perkembangan dunia digital Membawa pengaruh Dalam kehidupan sosial masyarakat Ada pengaruh yang positif Namun ada juga yang negatif Di antaranya Perkembangannya sifat individualisme Dalam arti Hilangnya kepedulian Terhadap sesama Kehidupan yang dibangun Dengan prinsip Individualisme Bukanlah ciri kehidupan Yang Yang diajarkan Tuhan Yesus Di tengah perjalanan dari Galilea Menuju Yerusalem Di sebuah desa Isamaria Yesus berhenti sebentar Karena mendengar ada 10 orang kusta Yang berdiri agak jauh Sambil berseru Yesus guru Yesus guru Kasianilah kami Karena penyakit Karena penyakit kusta Mereka Memangkinkan Dari kehidupan sosial masyarakat Hal ini sesuai dengan Ketentuan dalam kitab Imamat 13 dan 14 Saat itu Penyakit kusta Dianggap sebagai kutukan Karena dosa Itu sebabnya Si penderita dipandang najis Jika anda orang Yang dekat Atau bergaul dengan mereka Maka orang itu dipandang najis Tidak ada orang yang Mau dekat dengan mereka Mereka itu 10 orang kusta ini Merasa hidup terasing Atau terpisah Dari lingkungan sosialnya Yesus tahu Ketentuan tersebut Tetapi Yesus Tetap fokus Pada maksud kehadirannya Yaitu Menghadirkan damai sejahtera Bagi semua orang Tanpa terkecuali Terkadang Ketentuan-ketentuan Yang ada di gereja Dan masyarakat Saling menjadi batu sandungan Atau penghalang Untuk kita Menghadirkan Damai sejahtera Bagi sesama Yesus meminta Mereka Perlihatkan diri Kepada para imam Sekalipun saat itu Mereka belum sembuh Namun Tanpa Tanpa ragu Mereka pergi Menjalankan Menemui Para imam Di tengah jalan Mereka Tahir Sentuhan Kasih Dan Kepedulian Yesus Menghadirkan Pengharapan Dan Sukacita Berdasarkan Teladan Kristus Gereja Terpanggil Untuk menghadirkan Sukacita Dan damai Sejahtera Bagi sesama Yang tersisi Yesus Menginginkan Daku Menolong Orang lain Menolong Menolong Dan sopan Selalu Ketika Aku Bermai Bersinat 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 Itulah Kehendal Yesus Bersinat Aku Bersinat Aku Bersinar Terus Mari kita berdoa Bapak Selgawi Yang kami puja Yang kami muliakan Hanya melalui Anakmu Yesus Kristus Juru Selamatkan Bapak Sungguh Sungguh Ajaib Sebagai kita Manusia Tetapi Tak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Pada Waktu itu Tuhan Yesus Bertemu Dengan Sepuluh Orang Mereka Ditahirkan Semua Namun Sayang Satu Orang Saja Yang mengucapkan Terima kasih Kepada Yesus Kemana Yang Sembilan Nah Demikian Keadaan Kita Tuhan Kami Sering Orang Tidak Mulang Terima Untuk Mendapat Berkat Yang Sudah Diberikan Bapak Sorgawi Terima Kasih Bapak Biarlah Kami Bisa Dimampukan Untuk Menghadirkan Damai Sejahtera Bagi Semua Orang Demi Kemuliaan Nama Tuhan Yang Maha Kuasa Bapak 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 Sorgawi Kami Juga Tak Luput Untuk Mendoakan Program PKLU Yang Diberikan Oleh Sinoda Kiranya Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Dapat Berkembang Dengan Baik Sehingga Semua Itu Untuk Memuliakan Nama Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Juga Tak Lupa Kepada PKLU Yang Selalu Setia Mau Membagikan Firman Tuhan Dengan Sukacita Biarlah Ini Berjalan Dengan Sesungguhnya Agar Apa Yang Dilakukan Itu Hanya Untuk Kemuliaan Namamu Dan Untuk Perkembangan Orang Lebih Mengerti Kasih Sayang Tuhan Kepada Mereka Terima Kasih Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Dimana Kami Tinggal Di Indonesia Bapak Berkatilah Bangsa Negara Kami Agar Kami Mendapat Sukacita Dapat Kerukunan Kedamaian Jauh Dari Malapetaka Jauh Dari Gontokan Gontokan Tetapi Kami Satu Sama Lain Dapat Saling Perduli Karena Itulah Yang Diajarkan Tuhan Kepada Kami Terima Kasih Bapak Kami Juga Berdoa Untuk Masyarakat Yang Pada Saat Ini Sangat Sangat Banyak Permasalahan Pergumulan Biarlah Tuhan Yang Memberinya Yang Pergumulan Mencari Pekerjaan Yang Pergumulan Dalam Persoalan Rumah Tangga Yang Pergumulan Dalam Kedamaian Sesama Tetangga Pergumulan Yang Yang Sakit Dan Pergumulan Juga Yang Kami Hadapi Pada Hari Ini Bapak Terima Kasih Bapak Biarlah Semua Itu Tuhan Yang Angkat Tuhan Yang Memberi Kedamaian Bagi Kami Semua Inilah Permohonan Kami Doa Kami Yang Kami Sampaikan Hanya Melalui Anak Yesus Kristus Juru Selamat Kami Amin Bapak Ibu Kita Sudah Di Akhir Pembacaan Akitab Dan Denungan Yang Diambil Dari SPU Sesuai SPM AB Dimana Saya PKLU GPIB Mem Membaca Akitab Bersama Terima Kasih Biarlah Semua Ini Menjadi Bekal Buat Kita Biarlah Semua Ini Betul Perdoman Buat Kita Sehingga Kita Dapat Melakukan Untuk Empati Kesemuanya Terima Kasih Tuhan Berkati Amin Terima Terima kasih.